Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'pun Selamat pagi anak-anak soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Baiklah anak-anak soli dan soliha Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita bersama-sama membaca doa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Waruzukani fahma Amin ya rabbal alamin Baik ananda solih dan soliha Materi pembelajaran kita hari ini yaitu Tentang penyajian data dalam bentuk diagram Dimana materi ini mengacu kepada kompetensi dasar atau KD 3.6 Yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik Dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar Dalam bentuk tabel, diagram batang, ataupun diagram garis Bapak harap setelah menyaksikan video ini Ananda sekalian dapat menyajikan data Dalam bentuk diagram gambar Ataupun diagram batang Baik anak-anak yang solih dan soliha Hari ini kita akan belajar tentang Penyajian data dalam bentuk diagram Setelah minggu lalu kita belajar tentang Penyajian data dalam bentuk tabel Maka hari ini kita akan belajar tentang Penyajian data dalam bentuk diagram Jadi penyajian data dalam bentuk diagram ini ada 3 anak-anak Nah yang pertama yaitu Penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau pictogram Apa sih pak diagram gambar atau pictogram itu? Nah jadi diagram gambar atau pictogram nama lainnya Itu adalah representasi atau penyajian data Menggunakan simbol atau gambar-gambar tertentu Lalu bagaimana pak cara pembuatan diagram gambar ini? Nah mari kita bersama-sama melihat contoh berikut ini Nah disini ada contoh Hasil panen mangga pak badun selama 5 kali panen tercatat sebagai berikut Panen 1 jumlahnya 50 mangga Kemudian panen kedua jumlahnya 60 mangga Panen ketiga jumlahnya 65 mangga Panen keempat jumlahnya 40 mangga Dan pada panen kelima jumlahnya 30 mangga Kemudian disini perintahnya adalah Sajikan data di atas ke dalam bentuk diagram gambar atau pictogram Nah dari sini kita akan belajar tentang Bagaimana cara pembuatan diagram gambar atau pictogram Dari data hasil panen mangganya pak badun Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Kita harus membuat tabel terlebih dahulu Nah setelah tabel jadi Kemudian pada baris pertama kita harus memberikan nama atau keterangan Nah disini berhubung kita akan mengembangkan data Bentang hasil panen mangga jumlahnya pak badun Maka kita tulis disini yang pertama yaitu panen Setelah panen yang kedua yaitu hasil panen Nah kemudian setelah kita tulis judul ini Maka di bawah panen ini kita masukkan panennya pak badun Yaitu panen pertama Kemudian panen kedua Kemudian panen ketiga Kemudian panen keempat Kemudian panen kelima Kemudian kita akan memasukkan gambar mangga ke dalam kolom hasil panen Tapi sebelum kita memasukkan gambar mangga ke dalam kolom hasil panen ini Pertama-tama kita harus membuat keterangan terlebih dahulu Keterangan yang pertama yaitu Disini bapak misalkan Dua mangga atau mangga kembar Itu sama dengan atau untuk mewakili 10 mangga Kemudian satu mangga atau mangga biasa Itu sama dengan atau untuk mewakili 5 mangga Nah setelah kita buat keterangan seperti ini Maka barulah kita bisa masukkan gambar mangga ke dalam hasil panen mangga Kemudian yang pertama adalah hasil panen ke satu Nah hasil panen ke satu ini kita masukkan Satu gambar mangga kembar Kemudian satu gambar mangga kembar lagi 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 Jadi total 5 mangga kembar yang ada di hasil panen pertama atau panen ke satu Dimana mangga kembar ini mewakili untuk 10 mangga Jadi disini ada 5 mangga kembar Jika kita kalikan dengan 10 maka hasilnya adalah 50 mangga Sesuai dengan data pada soal contoh Nah kemudian begitu pula untuk hasil panen kedua Hasil panen kedua kita masukkan 1 mangga kembar Kemudian kita masukkan lagi 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 1 mangga kembar Nah dimana sama seperti tadi mangga kembar ini adalah mewakili 10 mangga Nah pada tabel ketiga Nah ini ada sedikit perbedaan Yang pertama harus kita masukkan dulu 1 mangga kembar Kemudian 1 lagi mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar lagi Dan terakhir kita masukkan 1 mangga biasa Kemudian untuk tabel keempat Kita masukkan 1 mangga kembar Kita masukkan lagi 1 mangga kembar Kita masukkan lagi 1 mangga kembar Dan terakhir kita masukkan lagi 1 mangga kembar Kemudian untuk tabel kelima Hasil panen kelima Kita masukkan juga 1 mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar Kemudian 1 mangga kembar lagi Dan terakhir kita masukkan satu mangga biasa Nah, jadi anak-anak inilah yang disebut dengan pictogram atau diagram gambar Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang Apa sih Pak yang dimaksud dengan diagram batang ini? Nah, jadi diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang-batang Yang biasanya bentuknya adalah persegi panjang Yang digunakan untuk menunjukkan berbagai informasi tertentu Kemudian, bagaimana Pak cara pembuatan diagram batang? Nah, di sini Bapak punya contoh Data siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Utara adalah sebagainya berikut Siswa SD 900, SMP 800, dan SMA 1000 Kemudian, perintahnya adalah sajikan data tersebut ke dalam diagram batang Jadi, cara pembuatan diagram batangnya Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Kita harus membuat garis vertikal terlebih dahulu Atau garis yang menghadap ke atas Kemudian, setelah itu Kita juga harus membuat garis horizontal Atau garis yang menghadap ke samping Nah, kemudian Setelah jadi garis yang menghadap ke atas Dan garis yang menghadap ke samping Di bawah garis horizontal Atau garis yang menghadap ke samping ini Kita berikan nama Atau kita berikan keterangan Sesuai pada perintah Pada soal Nah, berhubung di sini adalah Perintahnya adalah tentang data siswa atau data pelajar Maka, nama yang diberikan adalah Yang pertama, yaitu SD Kemudian SMP Dan juga SMA Nah, jangan lupa Dari setiap data ini Dari setiap nama ini Diberi jarak Agar nanti memudahkan untuk Menggambar diagram batangnya Setelah itu Kita harus membuat Garis-garis horizontal Atau garis-garis yang menghadap ke samping Berhubung di sini Datanya ada tiga Yaitu data untuk SD SMP Dan SMA Maka, kita buat Garis horizontalnya lebih dari tiga Boleh empat Boleh lima Dan seterusnya Tapi Bapak di sini menggunakan Empat saja Yang pertama, kita buat garis horizontal Kemudian garis horizontal kedua Kemudian garis horizontal ketiga Kemudian garis horizontal keempat Nah, setelah itu Kita akan tuliskan Keterangan jumlah siswa Sesuai dengan Soal yang ada Nah, data jumlah siswa ini Kita masukkan Atau kita tulis Di samping Garis vertikal Atau garis yang menghadap ke atas Dan juga kita luruskan dengan Garis-garis horizontal Yang telah kita buat tadi Nah, berhubung tadi Sudah kita buat garisnya empat Maka, kita akan mengisinya Menjadi empat juga Nah, berhubung data yang paling kecil Dari soal adalah Siswa SMP Yaitu 800 Maka, kita harus membuat Data yang lebih rendah Dari 800 Maka, Bapak disini Mengambil 700 Kemudian kita tulis 700 Kemudian kita tulis lagi Di atasnya 800 Kemudian kita tulis lagi Di atasnya 900 Dan kemudian kita tulis lagi Di atasnya 1000 Nah, kemudian Setelah ini Barulah kita akan menggambar Atau memasukkan diagram batangnya Dimana diagram batang ini Tadi sudah dikatakan Berbentuk persegi panjang Nah, kita akan membuat diagram batang ini Tepat di atas tulisan Atau di atas keterangan Siswa SD Maka, kita buat Diagram batangnya Nah, seperti ini diagram batangnya Yaitu di atas Di atas siswa SD Dan juga puncaknya Harus berada di Angka 900 Sesuai dari soal yang ada Begitu pula untuk yang SMP Kita berikan diagram batangnya Puncaknya mencapai di angka 800 Sesuai dengan data pada soal Nah, kemudian Pada SMA juga begitu Kita buat diagram batangnya Dengan puncak Yaitu Seribu Sesuai dengan soal Yang tertera pada contoh Nah, jadi Inilah yang disebut dengan Diagram batang Nah, mudah-mudahan Anak-anak Bisa Menggambar diagram batang ini Kemudian Bisa mengaplikasikannya Dalam Pengerjaan soal Ataupun dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Kesimpulannya adalah Diagram gambar Atau piktogram Adalah representasi Atau penyajian data Menggunakan simbol Atau gambar-gambar tertentu Kemudian Diagram batang Adalah Grafik Yang tersusun dari kolom Yang berbentuk batang Dimana Kolom-kolom tersebut Biasanya Berbentuk persegi panjang Yang menunjukkan Berbagai informasi Baik Ananda soleh dan soleha Agar semakin Menguasai materi Dan juga Untuk bahan latihan Silahkan Ananda sekalian Mengerjakan tugas Di halaman 156 Nomor 2 Silahkan Tugasnya Dikerjakan Di buku latihan Kemudian Dikirimkan Ke WA Bapak Paling lambat Hari ini Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 5 sore Baik Ananda soleh dan soleha Itu dia tadi Materi kita hari ini Tentang Penyajian data Dalam bentuk Diagram gambar Atau pictogram Dan juga Penyajian data Dalam bentuk Diagram batang Mudah-mudahan Dapat dipahami Oleh ananda sekalian Dan juga Dapat menjadi Ilmu yang Barokah Dan bermanfaat Mungkin Cukup sekian Pembelajaran kita Hari ini Apabila ada Kesalahan Bapak mohon maaf Untuk ananda sekalian Tetap jaga Kesehatan Tetap patuhi Protokol kesehatan Tetap menjaga Jarak Menggunakan masker Kemudian juga Jangan tinggalkan Solat Timah waktunya Kemudian Jangan lupa Belajar Dan juga Merojaah Mungkin cukup sekian Video kali ini Bapak akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati